Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ketemu kembali bersama aku disini Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan semakin hari semakin cantik Oke, Alhamdulillah ya Tentunya pada bertanya-tanya nih Kok si nenek kembar hari ini penampilannya beda? Oke, nah aku sudah lama janji ya Janji untuk buat make up-an Untuk wanita yang menggunakan cadar atau bernikop Nah, setahu aku ya Setahu aku nih, mohon maaf Kepada mbak-mbak yang menggunakan nikop atau cadar Mohon maaf kalau aku salah Yang aku tahu itu jenis nikop pertama yang seperti ini Oke, nah sekarang aku lepas ya Oke, mohon maaf Kondisi wajahku seperti ini Baru pulang kerja Oke, kemudian yang kedua Seperti ini Oke, mohon maaf nih Kalau aku salah juga Menggunakannya Oke, ini Nah Maaf ya mbak-mbak Kalau aku salah ya Cara menggunakannya seperti apa Oke, nah bener apa enggak nih Nah, itu Tuh, ya aku tahu nih ada Dua macam seperti ini Mohon maaf apabila Ternyata ada jenis nikop yang lain ya Nah, jadi Di kesempatan hari ini Aku ingin Berbagi make up-an Buat wanita bernikop Yang satu Yang seperti ini Untuk nikop seperti ini Kemudian untuk nikop yang seperti Yang pertama aku pakai tadi Oke Nah, jadi daripada berlama-lama ya Mudah-mudahan semuanya nih Kepada mbak-mbak Halo mbak-mbak yang menggunakan nikop Sesuai janji aku ya Kali ini aku akan Berbagi bagaimana make up-an Buat wanita bernikop Mudah-mudahan manfaat Oke, nanti aku akan kembali lagi Aku mau cuci muka dulu ya Oke, tunggu ya Bismillahirrohmanirrohim Oke Kita mulai tutorialnya ya Make up bagi wanita yang menggunakan nikop Oke Aku sudah cuci muka aku Oke Sekarang aku sudah pakai skincare juga Aku sudah pakai spray wajah juga Sebelumnya aku sudah cuci pakai sabun Kemudian pakai spray wajah Pakai DIY pelembab yang aku rajik sendiri Kemudian sudah juga pakai sunscreen Jangan lupa sunscreen Kalau di pagi hari ya Jangan lupa Oke, sekarang aku mau menggunakan Pelembab dulu dari Purbasari Tadi aku sudah pakai DIY pelembab aku ya Aku mau nambah lagi Karena ini kan pakai nikop ya Jadi aku perlu ekstra Maksudnya gini loh Bukannya berarti bahwa Apa, pelembab yang aku pakai Yang DIY aku itu gak cukup Enggak, itu cukup Sudah Cuma aku lagi pengen pakai pelembab ini Dari Purbasari Jadi kita pakai dulu Ya, secukupnya aja Sedikit ya Oke Sekarang kita oreskan Kelahan saja ya Kenapa aku pakai gini Kalau kita menggunakannya Di pagi hari Di pagi hari Aku pengen Wajahku ini selalu Dengan Kelembaban Oke Bagaimana mbak-mbak Dengan Video aku tentang Klik gimana Aku lihat Senang deh Begitu banyak komen Yang masuk Mudah-mudahan semuanya terjawab ya Dan mohon maaf Apabila ada yang belum terjawab Atau ada yang belum Puas dengan jawaban aku Mohon di maafkan Dan jangan lupa ya Harus telaten Gitu ya Harus Sabar Terutama Insya Allah Sebenarnya aku sih Gak iya Gak juga Flagku itu hilang Ini sebenarnya Kalau secara dekat itu Sebenarnya masih ada gitu Masih ada Secara samar gitu Karena menghilangkan flag itu Sangat sulit Banget Tapi Alhamdulillah Jauh banget Bukur aku udah bersyukur Flag aku yang dulu Sini ada Sekarang udah gak ada Itu aku sudah bersyukur sekali Walaupun Belum bersih bener Makanya aku selalu Tetap menggunakan Whitening dan Koji Sun itu Dan aku sangat merawat Wajahku Dengan selalu Menggunakan sunscreen Oke Nah udah Belumbapnya ya Nah Sekarang Kita kan Mbak-mbakkan Menggunakan Nikop ya Menggunakan Nikop itu Artinya Wajahnya akan tertutup Yang nampakkan Hanya seputaran sini Ya Kalau gak salah ya Cuman seputaran sini Nah jadi Sebenarnya ini Make upnya sangat simple Kenapa? Kalau memang Mbak itu Tidak menggunakan Maksudnya Menggunakan Nikop Dan itu memang Gak dilepas-lepas Sebenarnya Tidak perlu macem-macem Cukup dengan pelembap Terus pakai Kalau mau ringkas Tidak mau pakai Apa-apa Itu cukup dengan Bedak padat aja Sebenarnya bisa Gitu ya Cuman sekali ini Aku ingin menggunakan Bedak Ini Dari Purbasari Flawless Matte Baby Two-way Kick Nah karena ini kan Ini Apa ya Di atas Daripada Two-way Kick Nah ini udah mengandung Baby cream Nah jadi Gak perlu lagi Setelah pelembap Tadi langsung aja Pakai ini Oke Aku buka ya Nah penampakan ini Seperti ini Oke Itu ya Nah Nah Sampai jatuh tuh Oke Nah sekarang Aku pengen Menggunakan Apa Kuas dulu Aku pakai kuas Dari Miniso Yang aku pakai itu Dari Miniso Ini pakai kotak Aku selalu Mimpannya Di dalam kotak Karena Untuk menjaga Kebersihannya aja Gak mau kena debu Soalnya kan Menyangkut Badan kita Apa badan Aduh tuh kan Kalau udah kecapean Begini Begini Ngomongnya Oke Ini Oke Kita ambil ya Secukupnya Nah ingat Apa Ini sebenarnya Gak pakai bedak pun Langsung menggunakan Aicedo Itu udah cukup Cuman Aku aja Pengen gitu Barangkali Nanti Mbak-mbak yang menggunakan Nikop Di antara Apa Ada keperluan apa Pada saat makan Atau apa Kebuka Jadi kan wajahnya Agak kelihatan sedikit Jadi Yang gak salahnya lah Kita menggunakan Makeupan Juga bedak Walaupun tanpa bedak Udah beres Tuh kan Ini ya Ini nih Coba lihat Tuh Iya kan Hebat kan Nah Tapi ingat Seperti biasa Jangan menaruhnya Di bawah mata Nanti Nge-crack ya Tuh Gini Nah Tuh Sebenarnya Gak usah banyak Ya Sekarang Aku mau pakai Cermin aku dulu Oke Aku inginkan ya Aku disini dulu Ini dulu Baru Nah Tuh Pokoknya Yang di bagian Bawah mata Itu belakangan Tuh Baru begitu Jadi sisa-sisanya aja Bukan yang utama Sisa-sisa Daripada Bedak yang sudah Kita oleskan Di bawah tadi Di sini Di sini Di sini ya Pokoknya yang jelas Di bagian bawah mata Jangan dikasih Atau jangan Diletakkan Bedak Kalau dirasa masih kurang Silahkan nambah ya Tapi Soalnya kan kita pakai Nikop ya Jadi Dengan peralatan Makeup yang sangat minimal Itu sebenarnya Udah cukup Jadi aku udah cukup Tadi olesannya Cuman Ini 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 Hidup Udah Tuh Tinggal diratain aja Oke Selesai Nah sekarang Selanjutnya apa Kita pakai alis dulu ya Biar kelihatan Lebih Lagi Oke Tuh Aku sampai lupa Naruh ini Jadi di sama tangan aja ya Kita yang simple aja Hari ini ya Nggak usah Terlalu banyak Peralatan make upnya Oke Tepat alis dulu Tuh Alis ini boleh lah Ya Bagi yang pengen Ini soalnya kan Alisnya kan kelihatan Kelihatan Pada saat kita menggunakan Nikop itu Alisnya kelihatan Jadi bisa Alisnya Bagi yang suka Agak tebelan Atau lebih Ngebentuk Itu silahkan ya Oleh berkreasi Di Apa Di Di alisnya Silahkan Tapi kalau aku Ya memang Aku dari dulu itu Kalau untuk alis ini Apa ya Nyantai aja gitu Seada-adanya aja Kalau untuk alis Biasa aja gitu Yang penting Ada aja alisnya Kelihatan gitu Bukannya Apa Gundul Bukannya gundul Jadi Ya udah Ini aja Tuh kita menggunakan Ini aja Lupa lagi nih Belum menyiapin Apanya Jadi ini alternatif Daripada Kita tidak menggunakan Sikat Oke Sikat alis Nah Dikatain Tikatain nih Insyaallah Rata Bagaimana Ini yang warna Hitam ya Yang dari Pixie Aku menggunakannya Silahkan Kalau mau tebal Terus Mau Bentuk Dimana Juga Silahkan Berkreasi Karena Ini adalah Bagian wajah Yang nampak Pada saat Kita menggunakan Nikop Jadi silahkan Bermain Jadi Hanya Intinya Cuman dua Kita bermain Di alis Sama kita bermain Di aisedo Maskara Atau pakai Bulu mata Silahkan Cuman itu sih Yang nampak Jadi kita ingin Menampakkan Di bagian-bagian Yang Kelihatan Ini mohon maaf Bukan dengan Maksud apa-apa Artinya Apakah Kita dengan Kita menggunakan Nikop Terus kita tidak Mengapa Enggak Kan kita sudah Menutup aurat kita Ya kan Dan bagian yang terlihat Itu memang Dibolehkan Bagian mata Sebenarnya Untuk seluruh wajah Itu dibolehkan Cuman Gak apa-apa Aku sangat Menghargai Mereka-mereka Yang menggunakan Nikop Oke Nah sekarang Kita ingin Menampilkan Kan kita juga Misalnya Kalau keundangan Bagi perempuan Yang menggunakan Nikop Kan itu Biasanya tempatnya Terpisah ya Antara laki-laki Dan perempuan Jadi Gak masalah Karena kita berada Di lingkungan Laki-laki juga Saya rasa Sudah cepat ya Alisnya ya Sederhana aja ya Kita ya Nah kita bermain Di alis Dan Aisedo Oke Nah sekarang Sudah selesai Sekarang Apakah penggunaan Blast on Itu Bisa Gak masalah Kalau memang Mau menggunakan Blast on ya Tapi Lihat dulu Apakah kita itu Hadir Atau kita keluar Atau hadir Di acara Sesuatu acara Atau kita keluar rumah Dengan menggunakan nikop itu Untuk suatu acara Yang kita Di acara itu Kita membuka nikop kita Maksudnya Gini loh Kalau kita sudah Undangan ini kan Perempuan semua nih Gak ada cowok-cowoknya Gak ada Nah terus Kita pengen Ngebuka itu Jadi kita pakai nikopnya Cuma pada saat Di luar Di jalan Tapi pada saat Di acara itu Lingkup acara Yang hanya Perempuan saja Yang hadir Silahkan Kalau memang Mau membuka Tapi bagi mbak-mbak Yang tidak mau Membuka nikop Ini gak masalah Tapi bagi yang Membuka nikopnya Make up Seperti biasa Nah sekarang Aku menggunakan Make up Untuk Yang tidak Membuka nikopnya Walaupun membuka Misalnya cuman Sedikit untuk Kayak mau makan Jadi gak salah deh Oke gak apa-apa deh Supaya jangan terlalu pucat Oke kita Kita pakai aja Blast ya Supaya Sekedar Meronakan Wajah aja Kita pakai Ini Seperti 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 ada Nuwansa Ininya ya Jangan terlalu Pucat aja Wajahnya Semuanya Ini gak Ini juga sih Kalau mau juga Kita bisa taruh Sedikit di bawah Sini ya Gak apa-apa Tapi kan bekasnya Bukan langsung Dari Itu Nuka Supaya meratakan Jadi Wajah kita ini Nampak Seperti Berseri Gak pucat Nah sisanya Kita taruh aja Disini Gak apa-apa ya Nah Nah Bagian hidung juga Kalian hidung kan Gak hidung kan ya Ketutup nanti Oke Udah Nah sekarang Kita lanjut ke Yang utama Yaitu Menggunakan Aisedon Oke Nah disini Aku pengen Bermain dengan Warna yang Ini sih ya Bagi aku Kalau yang Menggunakan Nicop itu Kita harus Menggunakan Warna yang Cerah Aku pengen Bermain dengan Warna yang Biru Aku mau Menggunakan Wet n White Oke Yang paletnya Ini Oke Sekarang Aku menggunakan Warna yang Ini ya Bermain di Matanya Oke Sekarang Kita gunakan Aja Mau menggunakannya Tuh kan Warnanya Matanya Nah Jadi Aku memang Gemar Menggunakan Yang single Aja Maksudnya Aku gak Suka yang Campur Campur Warna Gitu Jadi Kali ini Pengen Bermain Di Warna Yang Biru Kenapa Pakai Aja Gitu Kan Mata Kita Aja Yang Keliatan Ya Kan Sekarang Sebelahnya Lagi Ini Yang Aku Buat Makeup Yang Simple Aja Simple Aja Jadi Biar Cepet Juga Karena Memang Kalau Untuk Wanita Bermikok Kan Apa Emang Pakai Nikop Bukan Untuk Dibuka Buka Ya Kan Kalau Pakai Nikop Untuk Dibuka Buka Buka Mending Pakai Nikop Gitu Ya Kan Nah Pakai Hijab Biasa Aja Gitu Jadi Yang Ingin Ditonjolkan Disini Adalah Matanya Gitu Udah Gak Apa Kita Warna Biru Cerah Jadi Bagus Gitu Ya Sekarang Di bagian Atas Tambah Juga Seluruh Kelopak Mata Nanti Kita Tambah Yang Ujung Ujung Sini Jadi Kelihatan Jadi Bermainnya Itu Di Mata Untuk Yang Menggunakan Nikop Bermainnya Di Mata Di Alis Dan Di Maskara Itu Karena Bagian Itu Yang Nampak Yang Kelihatan Orang Tapi Sekali Lagi Kita Makeup Itu Bukan Dengan Niat Untuk Apa Namanya Untuk Apa Semacam Ingin Menarik Para Laki Laki Bukan Seperti Itu Bagi Mbak Yang Menggunakan Nikop Didampingi Suami Alhamdulillah Bagi Yang Masih Single Juga Gak Masalah Karena Niat Kita Untuk Menutup Aurat Nah Tapi Bukan Berarti Yang Nikopan Itu Bukan Tidak Bisa Cantik Bisa Tampil Seperti Wanita Wanita Yang Tidak Menggunakan Nikop Tapi Dengan Batas Batas Tentu Tentunya Dan Ini Sudah Cukup Nah Simple Nggak Nyiap Tadi Beras Beras Aku Untuk Mata Jadi Aku Rasa Ini Cukup Kalau Sudah Begini Kita Jangan Lupa Pakai Juga Di Bawah Mata Dengan Warna Yang Sama Seperti Lagi Duh Kemana Sih Kuasa Beras Aku Ini Jangan 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 Lupa Jadi Kita Tidak Perlu Pake Eyeliner Lagi Tuh Ya Apa Ya Sekali Sekali Tampil Dengan Warna Seperti Ini Jadi Warna Disesuaikan Ya Kalau Mau Yang Warnanya Merah Silahkan Mau Warna Orang Silahkan Juga Kebetulan Aja Aku Pengen Hari Ini Menggunakan Warna Yang Biru Tergantung Loh Ya Jangan Aku Di Apa Dikasih Komentar Nanti Aduh Itu Matanya Terlalu Tebel Atau Apa Tergantung Ya Nah Ini Juga Bisa Dipakai Buat Acara Mahadiri Pernikahan Perkahwinan Resepsi Gitu Ya Bisa Dengan Mata Seperti Ini Tapi Kalau Kita Pengen Tampil Yang Natural Bisa Dengan Menggunakan Apa Warnanya Yang Lebih Lembut Misalnya Coklat Oke Coklat Muda Atau Coklat Tua Atau Orang Yang Lembut Silahkan Kebetulan Saja Hari Ini Aku Pengen Menggunakan Yang Biru Kenapa Karena Menggunakan Mekop Jadi Harus Kelihatan Itu Matanya Sudah Sekarang Kita Pakai Selanjutnya Maskara Ya Ini Sudah Perus Mascaranya Juga Ini Yang Sangat Luar Biasa Ya Ini Buat Mata Aku Kelihatan Sangat Lentik Jadi Tolong Ekstra Ya Untuk Maskaranya Aku Enggak Biasa Menggunakan Gulu Mata Enggak Terbiasa Jadi Sudah Perasaan Seperti Tidak Lebih Sangat Mengandalkan Ini Kita Nah Kan Coba Lihat Perbedaannya Yang Sudah Aku Kasih Apa Maskara Dengan Yang Belum Menggunakan Maskara Lihat Tuh Sekarang Yang Sebelahnya Lagi Kan Kelihatan Sekali Ya Sangat Lentik Seperti Pakai Bulu Mata Tuh Nah Tuh Jadi Sangat Panjang Karena Memang Bulu Mata Aku Sudah Panjang Tinggal Ngelentik Yang Aja Lagi Tuh Nah Udah Bagian Bawahnya Oke Nah Terus Apakah Penggunaan Lipstick Perlu Tergantung Nah Jadi Aku Sepengandalkan Biasa Jasmis Aku Ini Jadi Warnanya Sangat Lembut Seperti Warna Bibir Kita Oke Nah Ini Bekas Aku Tadi Nih Masih Udah Nggak Mau Ilang Oke Sekarang Seperti Biasa Dioleskan Cuma Di Pinggiran Bibir Tuh Sudah Lembut Sekali Kan Kalau Mau Warna Yang Nambah Juga Nggak Masalah Tapi Nggak Kelihatan Ini Nggak Kelihatan Dan Kita Sering Makannya Diangkat Seperti Itu Nggak Kelihatan Jadi Ini Hanya Sekedar Nggak Enak Kalau Nggak Pakai Lipstick Gitu Oke Sudah Bagaimana Menurut Kalian Sebentar Aku Ambil Nicop Nya Tunggu Oke Sekarang Kita Akan Coba Hase Makeup Aku Ini Kita Akan Menggunakan Memakai Nicop Oke Pertama Aku akan Pakai Yang Ini Dulu Kita Coba Dulu Apakah Makeup Kali Ini Cocok Untuk Digunakan Mbak Yang Menggunakan Nicop Oke Kalian Kita Pakai Ya Bismillah Rahman Gini Ya Mbak Maaf Ya Kalau Aku Salah Ya Mbak Hujan Dimarah Ini Ya Mbak Oke Nah Ini Sini Nicop Yang Sangat Simpan Oke Yang Yang Pertama Tadi Kan Lebih Ini Kalau Ini Agak Lebih Terbuka Oke Ini Tidak Tidak Nampak Tidak Tau Tuh Kan Hilang Mataku Kalau Yang Ini Kita Nggak Bisa Ya Nah Kalau Kita Makan Seperti Ini Kalau Makan Kalaupun Kita Tidak Menggunakan Lipstick Tidak Masalah Tuh Nah Oke Nah Oke Ya Bagaimana Ini Kalian Atau Ini Kalau Misalnya Ini Terlalu Terbuka Silahkan Diturunkan Ya Diatur Aja Supaya Bagus Gitu Seperti Ini Bagaimana Apakah Mbak Mbak Cukup Puas Dengan Tutorial Makeup Kali Ini Oke Sekarang Kita Coba Kita Lepas Lagi Kita Gunakan Kop Yang Kedua Ini Agak Lebih Ini Sih Mungkin Karena Aku Tidak Ternyasa Jadi Agak Bagiku Ini Agak Kurang Simple Bagi Aku Sih Cuman Kalau Setelah Dipakainya Sih Bagus Bagus Saja Gitu Ya Aku Lihat Yang Mana Yang Depannya Nel Nah Sekarang Gini Oke Ya Jumun Juga Nah Berarti Menggunakannya Dari atas Dulu Ditutupkan Kesininya Supaya Tidak Keliakan Atau Diberi Masukan Atau Apa Soal Ini Mohon Maaf Kelaku Salah Tidak Seperti Ini Gini Gugnanya Atau Bagaimana Nah Gitu Atau Aku Kurang Kebawah Seperti Itu Cantik Seperti Ini Bagus Juga Dan Ini Lebih Dahi Kita Tidak Terlalu Kelihatan Yang Kelihatan Cuman Bagian Mata Nah Ya Kan Coba Kalian Lihat Seperti Yang Aku Kasih Tahu Tadi Bagian Yang Sangat Tampak Disini Adalah Alis Oke Mata Kemudian Mata Oke Disini Alis Mata Kemudian Mascara Iya Kan Nah Jadi Disini Disinilah Bermainnya Kita Dengan Aisido Oke Dengan Bentuk Alis Dan Mascara Oke Makanya Carilah Mascara Yang Volumenya Besar Yang Tidak Hanya Membuat Lentik Tapi Membuat Bulu mata Kita Kelihatan Lebih Tebal Oke Nah Sekarang Gimana Nah Ini Kan Kalau Mau Ini Oh Ya Ini Kalau Gak Salah Seperti Ini Ya Coba Ya Kuliat Terima Gini Agak Ribet Ya Ini Terlalu Ini Kayaknya Ini Bukan Untuk Untuk Yang Bisa Kita Gunakan Kalau Acaranya Ada Makan Makannya Ya Tuh Jadi Bisa Dua Nih Mbak Ya Satu Seperti Ini Satunya Seperti Ini Begini Juga Bagus Terus Seperti Ini Juga Oke Tuh Ya Nah Begini Ya Ini Ya Saya Gak Tau Ini Mohon Maaf Kalau Aku Salah Oke Demikian Saja Ya Mbak Mbak Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Di Dalam Penyajian Tutorial Makeup Untuk Wanita Bernikop Sekali Ini Kali Ini Mohon Dimaafkan Mudah Mudah Berguna Dan Bermanfaat Khusususnya Untuk Mbak Yang Menggunakan Nikop Semoga Berguna Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Aku Ingatkan Bahwa Kita Bermainnya Di Alis Eyesido Dan Mascara Cuman Itu Selebihnya Enggak Karena Kita Niat Mbak Nikop Kan Bukan Untuk Ngebuka Ya Kan Sangat Simple Dan Sebenarnya Sangat Simple Dan Sederhana Dengan Peralatan Makeup Yang Juga Bisa Menggunakan Yang Produk Yang Sangat Murah Pun Bisa Gak Masalah Yang Penting Itu Tadi Yang Sangat Kita Prioritaskan Oke Bagian Mata Dan Juga Alis Oke Cukup Sekian Mohon Maaf Ya Untuk Mbak Kalau Video Ini Terlalu Bertele Tele Aku Benar Mohon Dimaafkan Karena Memang Seperti Itulah Aku Apadanya Ngomong Aku Mungkin Bolak Balik Bertele Dan Sebagainya Oke Membuat Ngantuk Semua Yang Melihatnya Oke Mohon Maaf Sekali Lagi Mudah Mudah Berguna Ada Manfaat Sampai Ketemu Di Video Yang Akan Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Da Bye Bye